Itu asal pacaran, itu asalnya istilah syari'i. Ini bergeser sekarang maknanya. Dulu, di penghujung Melayu, kisaran Medan ke sebelah sana, dekat ke daerah Aceh, Baros ya, di mana Baros ke sana, 400 km dari kota Medan. Itu, dulu kalau orang suka terhadap pasangan dia, ada ketertarikan dia ingin bertaruf, maka dia akan mulai mendatangi rumahnya di malam hari, untuk menghadap bapaknya. Di luar dia katakan keinginannya, bapaknya akan keluar. Lalu mengatakan, apakah kamu serius, dia tangkap itu. Saat ditangkap itulah kemudian, ketika menyatakan serius, maka akan ditandai pada calon istrinya. Istrinya akan ditandai dengan daun pacar. Ditandai dengan daun pacar. Kemudian, menunggulah untuk menikah selama 40 hari. Istrinya belajar, calon istri belajar kepada ibunya, bagaimana jadi istri yang baik. Calon suaminya akan belajar selama 40 hari, termasuk mencari nafkah. Nah, masa menunggu ini disebut dengan pacaran. Pacaran, dipacari maksudnya diberikan daun pacar. Jadi asalnya syari'i di sini. Syari'i, jadi pacaran itu bukan jalan-jalan, muda-mudi, Masya'Allah. Ya, belum sah, tiba-tiba jalan berduaan, naik beca sama-sama, seakan beca milik berdua, tukang becanya enggak ada, gitu kan. Macam-macam di sini, kan. Jadi asalnya bukan begitu. Asalnya ada counseling. Sekarang kami ubah polanya ketika kami bikin institut di Bekasi, Quantum Akhir Institut, itu saat biasanya kalau datang mau menikah, saya selalu sampaikan, enggak ada pre-winding yang sifatnya maksiat. Kalau mau ini kami buatkan buku, datang silahkan anaknya ke sini, kita berikan pendidikan. Ini caranya, ini kamu siapkan. Ini dan masanya cukup jauh, sehingga bisa belajar. Sekarang Alhamdulillah sudah banyak di praktikaan. Kalau ada anak-anak datang melamar, sudah boleh ditanya tentang Qur'annya, tentang sholatnya. Sekarang orientasi tidak ke dunia melulu. Bukan dilihat. Kalau ada tiga orang datang kan, ingin melamar pada seorang kiai, Masya'Allah, yang punya anak perempuan cantiknya luar biasa, diperebutkan oleh tiga orang, ditanya ananda namanya siapa? Anas, Pak. Ya baca surat Anas. Yang kedua namanya siapa? Saya Torik, Pak. Baca surat Aparik. Masya'Allah. Yang ketiga belum ditanya, sudah pucat wajahnya. Ananda siapa? Saya Imran Ba' Cuma panggilan sehari-hari kulhu.